Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bersama kepolisian melakukan olah TKP di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdisambo. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui peristiwa penembakan yang mengibatkan tewasnya Nofrian Sahyosua Huta Barat alias Brigadirji. Komisional Komnas HAM BK Ulung Hapsara dan Hoirul Anam mendatangi rumah dinas Ferdisambo di Durian 3, Jakarta. Keduanya menyebut olah TKP dilakukan untuk mencocokkan data dan keterangan yang telah diterima Komnas HAM termasuk dari tersangka Ferdisambo berada E dengan lokasi kejadian. Pokoknya semua yang terkait dengan peristiwa yang ada kami cek satu persatu. Kita gak tahu ini bagiannya seperti apa, tapi yang jelas berdasarkan foto-foto, berdasarkan keterangan, berdasarkan tim poin-poin yang lain kami akan cek satu persatu. Termasuk jumlah tembakan, termasuk apalagi semuanya, CCTV dan lain sebagainya. Hasil olah TKP ini diharapkan bisa memberikan titik terang untuk mengungkap adanya pelanggaran hak asasi manusia atau tidak dalam peristiwa itu. Terima kasih telah menonton!